Pada kesempatan kali ini kita akan sebelumnya saya sudah jelaskan cara pengecekan for supply secara singkat secara esit garis besarnya sini kita akan mengecek kondisi motherboard misalkan kita tidak punya alat-alat yang untuk pengecekannya kayak kometernya jadi anggaplah kita ini bukan teknisi itu cara pertama ini misalkan motherboardnya masih menempel di casing ya tapi karena ini saya sudah ini ada motherboard DDR2 tetapi kondisinya ini sudah pastikan masih banget dan ada motherboard dari GGB ini DDR3 AMD ini hidup kipas berputar tetapi tidak menyala ke komputer mungkin nanti akan saya tentukan di sini saya tidak akan menggunakan monitor ya karena saya sudah tahu gitu mana motherboard yang bakal tampil dan mana yang tidak untuk motherboard kebetulan ini ada onboardnya kalau motherboard tidak ada onboardnya ya Anda mau gak mau harus membeli slot PGA card ya kalau enggak ada onboardnya ini juga ada onboardnya sebenarnya ini bukan sama sih bukan punya orang ada beberapa lagi motherboard yang sudah bagus sudah diperbaiki ini baru datang kemarin ya ini yang ini nanti saya akan ceritakan ini mati ya sudah hidup di sini konsumsi kan kita motherboardnya ini tidak memiliki RAM tidak memiliki prosesor sebenarnya untuk pengecekan motherboard itu bagusnya ada prosesornya ini ini betulan CMOSnya masih pasang karena biarkan saja CMOSnya masih pasang dan basernya saya pasang ya bajernya saya pasang kalau kita ngecek secara kasat mata sebenarnya Anda bisa cek dulu secara kasat mata begini kalau misalkan di LKO-LKO nya ada apa ya kelihatan nggak di LKO-LKO nya ada yang gelembung-gelembung beda ini kan kayak kalau ada kembung-gelembung itu udah pasti itu udah jangan dipaksakan dipakai karena biasanya kalaupun hidup biasanya itu akan cepat apa ya mendadak mati biasanya begitu Oke jadi kita akan ngecek motherboard ini sebenarnya ada satu solusi kalau tidak ada prosesornya untuk mendebak-mendebak kemungkinan hidup tidaknya gitu kalau misalkan Anda tidak memiliki prosesor begitu caranya adalah tentu Anda harus memiliki power supply ya karena kita untuk melihat respon sebenarnya kalau Anda tidak memiliki PCI analyzer ya seperti ini biasanya saya pakai PCI analyzer kalau Anda harus memiliki keyboard saya asumsikan pasti Anda lah memiliki kalau keyboard Anda bisa perhatikan tiga LED ini ya kelihatan nggak perhatikan yang Anda perlu perhatikan ketika mengecek ini dikasih arus tidak ada prosesornya prosesornya sudah saya cabut ya ini pastikan punya keyboard pastilah punya keyboard tetapi keyboardnya harus mouse yang dikonverter nah ini Anda tahu karena ke yang kita butuhkan ini saya biasanya memiliki ini untuk keyboard ini untuk mouse yang atas ini pastilah ada motherboard Anda jadi kita tidak tidak layak langsung USB ke sini enggak enggak gini ini pakai kontrak Anda cari banyak ini di market keyboard ini kita apanya tidak tidak ada prosesor tidak ada RAM ya kita buat penderita ya kita punya keyboard tuh kelihatan nggak keyboardnya sih nah besok ini aja ya Anda fokus ke LED ya di sini saya masukkan jadi ada dua dua kabel yang harus Anda masukkan ini tidak perlu saya jelasin kasih Anda tahu ini posisinya dia dan tidak mungkin terbalik karena ada pengaitnya jadi pentingnya jangan tangkut terbalik ya karena kalau terbalik sudah bakalan masukkan tidak perlu ini ini untuk contoh saja kita masukkan nah yang perlu Anda ketahui ini untuk supply ini tegangan area ini untuk area chipset mikrokontrol ini kalau saya blok ya kalau kita kasih blok ini jadi untuk yang satu ini biasanya ada ini untuk menyuplai tegangan prosesor ya ini blok prosesor ini kalau prosesor tinggal jalan berarti kita ceknya jangan aneh-aneh lah ceknya blok prosesor saja begitu begitu selanjutnya ini prosesornya belum saya pasang untuk memastikan bahwa ada respon dari motor bot ini Anda bisa lihat kebetulan perspekannya ini yang ini tidak ada kalau on-off nya jadi saya harus menuak Anda perhatikan saja perhatikan silahkan jadi colokan kasih arps ya nyalakan power supply nya begitu jadi kalau power supply nya ada tombol on-off nya itu enak ya jadi power supply nya colokan ke listrik ya sebentar perhatikan lampunya kelihatan enggak kita coba lagi ada ya ini tanpa power tanpa processor perhatikan ada berkedip di keyboard kalau ada berkedip berarti ada respon berarti ada respon dari motherboardnya begitu jadi kita memastikan kemungkinan kemungkinan 50% motherboard ini masih hidup gitu ya kalau cara ini cara-cara apa ya cara tanpa alat-alat disini saya tabut dulu selanjutnya adalah dengan dengan menempelnya prosesor ya untuk memastikan pemasangan buzzer ya untuk pemasangan buzzer Anda bisa lihat cari saja yang ada tulisannya supaya aku speak speak jadi speaker di apa ya di bot nah di botnya ada tulisan speaker buat speaker lihat saja yang positif negatif pasti ada pokoknya ada kalau positif kasih ininya buat merah yang negatifnya buat hitam ini ini buzzer ya ini juga bermanfaat ya seperti ini mau dipasang baterainya enggak masalah enggak juga enggak masalah bagusnya dibuka saja ya untuk memastikan untuk nyalain ya di sini Anda bisa lihat ada cari saja yang rest rest itu untuk restart ya biasanya di panel CPU ada tombol restart untuk menyalakannya itu Anda cari tulis Anda cari tulisan PW ya PW the power jadi nanti cara menyalakannya Anda bisa kosletin biasanya saya obeng saja jadi nanti cara menyalakannya Anda kosletin saja yang tulisan PW itu jangan takutnya walaupun salah nyolok itu kalau apa ya enggak terlalu emang enggak masalah itu hanya kejutan kejutan tegangan saya masalah oke di sini saya tidak kasih kipas enggak apa caranya masukkan biasa nyala apa kasih tegangan power supply ini ini masih bermanfaat saya tidak akan lama-lama karena ini ini punya orang nanti takut dipolong oke barusan masuk naik seperti ini Anda nyalakan sini kan nggak ada kipasnya harusnya kalau mau memastikan Anda bisa menggunakan tapi di sini saya tidak akan lama ini buzzernya bisa Anda ya harusnya bunyi ya ini ada tegangan ini kabelnya agak rusak sih belum ada hangat tuh kipasnya udah nyala ya jadi saya lihat nggak ngangkat kipasnya dimana lagi tanggung jadi buzzer ini untuk mendeteksi apakah ada respon atau tidak Anda bisa pegang prosesornya ini ada hangat berarti kalau hangat ada responnya walaupun buzzernya tidak nyala mungkin ini ini pajaknya hangat yang rusak oh ini salah benar sih kayaknya pajaknya nggak jalan ini Anda pegang hangat berarti ada respon ini pajaknya nggak nyala sebenarnya kalau tanpa RAM harusnya bunyi nggak kira-kira begitu pajaknya nggak nyala ini mati coba kita nanti oh maaf jika videonya agak kelamaan kipas kayak gini jangan kaput walaupun nggak kita pasang kipas sebenarnya bagusnya pasang kipas untuk cpu upannya ini kayaknya cpu upannya cpu upannya nggak mau dipasang karena tiap menderpot itu beda-beda ya ya betul ini harus pasang cpu upannya biar bajernya bunyi untuk prosesor hangat tiada respon jadi peluang hidup lebih besar kira-kira seperti itu disini kita coba ya misalkan oke yang bekas saja kelihatan nggak kok mentah saya matikan dulu lampunya ini kelihatan nggak ya bentar harus saya matikan kelihatannya untuk memastikan prosesor jalan kelihatannya sekarang ya kalau ini sih ya kalau prosesor jalan kelihatan ini kita ngecek jangan lama ya karena prosesornya sudah anget sih kalau prosesor jalan beda ini ada keluar gilet ya kalau menggunakan alat oke mudah-mudahan bisa dipahami jadi untuk mengecek modal buat nyala itu minimal kondisinya apa ya kondisinya hidup itu kita untuk RAM nya itu dipasangnya nanti belakangan saja nggak perlu langsung untuk mengecekkan itu biasanya saya RAM nya nggak dipasang dulu mungkin karena dikhawatirkan ketenangan mungkin saya agak susah juga ya recordingnya sebenarnya jadi jika ada yang ditanyakan silahkan jadi cara pengecekan merebut sebenarnya cukup mudah sih kalau tanpa alat juga itu kuncinya dibajarnya apalagi kalau di masih nempel di casing biasanya groundnya bagus ya pasti jalan tapi ada juga kasus motherboard yang nempel di casing jalan tetapi pas diangkat kayak gini justru mati ya jadi cara terbaik untuk mengecek motherboard normal tianya kita harus bahkan kan biasanya kalau saya menginstal itu menginstal harddisk ya install sistem itu motherboardnya dan harddisk nya saya taruh di luar dulu begitu jadi nanti cara pemasangan casingnya kita tinggal masukin kira-kira begitu ya penting Anda tahu panel-panel ini panel adalah ada petunjuknya ada tulisan PW buat power RST buat reset MSG HD HD ini HD untuk kalian harddisk itu biasanya kan ada yang di CPU dakdik kayak lampu tetap di depan CPU gitu kan ada lampu-lampunya ini untuk buzzer nggak ya untuk buzzer jadi jangan takut ada petunjuknya sih di produsen motherboard pasti ada petunjuk pastikan Anda juga tahu seri motherboard minimum penggunaan prosesornya berapa maksimum prosesornya berapa karena kalau salah pasang prosesor dan tidak support yang nggak bakal nyala untuk saat ini untuk mengecek motherboard ya minimum penggunaan prosesornya berapa seri berapa Intel berapa maksimumnya berapa sudah banyak sih di web resmi sekarang kayak di Intel saja akan punya webnya enak kalau zaman sekarang enak nyari perbandingan nggak kayak dulu sih nggak kayak dulu saya harus mengapa mengapa gitu kadang harus menebak dulu kalau sekarang enak jadi kalau misalkan kayak gini ya saya akan jelaskan singkat ini saya kasih arus aja ya biar ini menempel semuanya saya kasih arus misalkan kayak gini kalau ini kan lebih enak jelasannya kalau lengkapnya ini baru catupan baru catupan di motherboard jadi saya ambil servisan motherboard tapi saya ambilnya motherboardnya ini saja di tempatnya enggak saya ambil sama casingnya begitu saya ambil motherboardnya saja kita hidupkan dimana oh ya ini sama sih Anda tinggal cari saya petunjuknya kelihatan nggak ya kelihatan cari saya petunjuknya pw kelihatan putar nggak ya ini muter ini harusnya saya kasih bahas versi ini saya kasih baris ya atau kalau kita resetnya bisa reset sini sebenarnya kalau reset pakai keyboard itu Anda bisa ketik kalau misalkan bisa anda lihat nggak ada respon kita matikan dulu perhatikan seperti awal ini bahkan ada prosesornya ya harusnya nah itu ada respon tetapi kedepannya agak beda sebenarnya kelihatan sih ini listriknya ini kasus motherboard ini ya saya ini udah saya cek enggak benar kasus motherboard ini hidup kayak gini tidak tampil ke layak tapi masalahnya prosesornya yang enggak mau jalan begitu ini kelihatannya bagus jadi kasus motherboard ini hidup tetap sudah pasti tidak tampil ke layak setelah saya udah ya sebelumnya saya dicek sensor ini dikasih tegangan kayak gini ini bisa kelihatan ini dingin ya dingin sekali ya kayak orang dikulukas gitu prosesornya nggak ada tanda-tanda anget kan kalau orang meninggal itu dingin ini bukan hubungan dengan orangnya yang contrum pamaan jadi sudah saya nggak mungkin nanti banyak pekerjaan ini seperti tadi cara megangnya nggak pakai pendinginnya nggak pakai coolingnya cabut kita hidupkan tegang pegang apa prosesor-prosesornya kalau anget itu ada tanda-tanda kehidupan ini nggak ada ya ya blok kerusakannya disini kemungkinan nih area ini di kemungkinan area ini ini untuk kasus AMD saya tidak memastikan kondisi ini eh apa ya matinya sama nanti akan saya jelaskan tersangkannya mungkin begitu karena sehubungnya kenapa ya untuk pergantian IC kayak chipset saya saat ini tidak karena kalau ke chipset itu alatnya rusak jadi lagian saya saat ini banyak kerjaan jadi kemungkinan sampai apa intinya karena kesibukan jadi terbatas begitu kira-kira ini kita coba hati kan kalau anda lihat bisa kelihatan eh 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 kalau anda lihat sini sebenarnya ya lihat nih kalau prosesornya nggak jalan kelihatannya kelihatannya nggak nyala ya sini untuk PCI Analyser ini banyaknya ini ada yang model banyak modelnya tapi ya untuk membaca kode kode nya ada di buku manualnya mungkin itu dulu ya pastikan kali ini semoga bermanfaat jika ada yang yang ingin tanyakan silahkan untuk pembelian PCI Analyser banyak silahkan anda cari kode 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 kode